Timnas Indonesia ke final Piala AFF 2020 Usai membatai Singapura, pengamat asal Vietnam masih tidak percaya Laga Liga 2 semifinal Piala AFF 2020 antara Timnas Indonesia vs Singapura Pada Sabtu 25 Desember berjalan penuh kejutan tak terduga Menyaksikan laga yang berakhir dimenangkan oleh Timnas Indonesia tersebut Membuat pengamat asal Vietnam, Pam No Tuan, terkejut bukan main Melansir dari Soha.vn, Pam No Tuan mengaku tak pernah menyaksikan laga seperti itu di Piala AFF sebelumnya Saya belum pernah menyaksikan pertandingan yang tidak terduga di Piala AFF Pertandingan itu memiliki terlalu banyak kejutan dan situasinya terus berubah hingga membuat pusing, ujar Pam No Tuan Yang paling mengejutkan adalah Indonesia bermain lebih buruk dari sebelumnya Sementara Singapura bermain lebih baik setelah pemainnya dikeluarkan, Ibu Pam No Tuan Pendapat Pam No Tuan memang bisa dipahami setelah melihat pertandingan tersebut Dimana Singapura dibaksa bermain dengan 9 pemain Usai Safuan Barutin pada menit ke-45 plus 2 Dan Irfan Vandi pada menit ke-67 mendapat kartu merah Namun uniknya dengan kekurangan pemain Singapura justru berhasil mencetak gol Melalui sepakan Song Oh Young pada menit ke-45 plus 4 Membuat kedudukan imbang satu-satu Memasuki babak kedua, Singapura semakin membara menahan serangan sekuat Geruda Yang bertubi-tubi dan sukses mencetak gol melalui tendangan Sadan Sulaiman Pada menit ke-74 Dengan perserangannya bola digawang Nadeo Arga Winata, Singapura unggul 2-1 Namun 13 menit berselang, Prata Ma'arhan mengubah keadaan Dengan menyamakan kedudukan 2-2 Namun suasana kembali menjadi tegang setelah final T diberikan kepada Singapura Menjelang detik-detik akhir babak kedua Final T yang dieksekusikan oleh Faris Ramli Berhasil digagalkan oleh Nadeo Arga Winata Yang berdiri koko di bawah Mister Gawang Memaksa babak tambahan dilakukan Memasuki babak tambahan Permainan timnas Indonesia mulai membaik Tekanan yang diberikan sekuat Geruda Membuat Sawal Anwar melakukan gol bunuh diri pada menit ke-91 Selanjutnya Egy Molana Fikri menyumbang gol terakhir pada menit ke-105 plus 2 Dan kedudukan 4-2 tidak berubah hingga akhir babak tambahan Dengan demikian timnas Indonesia berhasil lolos ke babak final dengan agregat 5-3 Setelah sebelumnya imbang 1-1 di league pertama pada Rabu 22 Desember Sekuat Geruda dipastikan akan melaju ke final berhadapan dengan pemenang dari league kedua Antara Thailand vs Vietnam yang akan digelar pada minggu 26 Desember Pertandingan final Piala AFF 2020 akan digelar dalam 2 league Yakni pada 29 Desember 2021 dan 1 Januari 2022 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati